Heran dong, kalau udah tau dia dipecak masih kopi nih, begitu jadi presiden Saya tawarkan beberapa kepada calon presiden, calon presiden itu dan wakil presiden itu Tapi yang merespon sangat positif dan langsung juga dengan langkah-langkah dia adalah Pak Prabowo Pak Prabowo Subianto waktu itu sebagai Letan Jindra, sebagai Panglima Kosrat Nyata-nyata oleh Dewan Keurumatan Perwira telah dibuktikan bahwa beliau terbukti terlibat dalam kasus penculikan Harus bisa joget Bekerjalah DKB sebulan lebih memeriksa yang namanya Prabowo Subianto Periksa dari hasil pemeriksaan mendalam, ternyata dia dapat fakta bukti Dan nyata bahwa dia telah melakukan pelameran Habra Dan sekarang beliau jadi Menhan dan kita lihat Satu kenyataan bahwa selama jadi Menhan banyak sekali langkah-langkahnya yang memperlihatkan kepedulian beliau ini kepada keamanan dan pertahanan bangsa dan negara Ganjar Pranowo Kemarin nih, lagi ngomongin tentang sikap tiga purnawirawan jenderal TNI yang mendukung Prabowo Subianto Calon presiden nomor dua Menurut Mas Ganjar, sikap mereka terkesan tidak konsisten dan mencari sensasi Pada pemilu 2019 misalnya, ketiga jenderal yang dimaksud Ganjar Yaitu adalah Wiranto, LBP, dan Agung Gumelar Mereka menunjukkan penolakan untuk mendukung Prabowo Alasannya, karena Prabowo dinilai memiliki catatan buruk dalam karir militernya Tapi yang menjadi sorotan sekarang adalah Perubahan sikap mereka yang kini mendukung Prabowo dengan tegas Nah, Mas Ganjar mungkin heran Ya, atas perubahan sikap tersebut sih Khususnya saat dirinya menghadiri deklarasi persatuan purnawirawan Yang memberikan dukungannya pada Ganjar Mahfud nih Dalam acara tersebut, beberapa jenderal purnawirawan Polri turut hadir Termasuk ada ex-kapolri seperti Surojo Bimantoro Terus di Harjo dan Goris Mere Nah, keberadaan mereka ini menambah pertanyaan Dari Ganjar terkait konsistensi dukungan politik dari para purnawirawan TNI dan Polri Ganjar juga menyoroti pernyataan yang pernah dilontarkan oleh ketiga jenderal tersebut terkait Prabowo Meskipun mereka kini memberikan dukungannya Ganjar menganggap penting itu harus ada klarifikasinya lah Terkait sikap mereka pada tahun 2019 lalu Rekan-rekan bartawan dan masyarakat perhubungan Terhadap Lieutenant Jim Galten, Naboru, Subiato Diakhiri masa dinasnya dalam Angkatan Bersikapari Publik Indonesia Dalam penjelasan ini ada fakta yang saya sampaikan Pertama, 98 itu ada kasus penculikan Yang kedua, akibat dari itu pangga memutuskan mengusut, memeriksa Dengan membentuk Dewan Kehormatan Purwira Anggota Dewan Kehormatan Perwira saya sebutkan, ini fakta semua Kemudian bekerjalah Dewan Kehormatan Perwira ini memeriksa kasus ini Setelah pemeriksaan, keluarlah rekomendasi dari Dewan Kehormatan Perwira agar supaya bersangkutan diberhentikan dari Dinas Militer Itu kenyataan Dari rekomendasi ini, panggap laporan sama Presiden mungkin ya Maka keluarlah keputusan Presiden memberhentikan Letjen Prabowo-Sepianto Ini kenyataan Itu kan hak konstitusi masing-masing mau pilih masing-masing Jadi tidak ada masalah Kalau dia merasa yakin itu, hanya ada seorang senior kami ngatakan Kalau Pernawirawan itu katanya Firo Pernawirawan masih memilih orang yang sudah dipecak dari TNI Dia bilang, saya heran Kalau ada Pernawirawan masih memilih orang yang sudah dipecak dari TNI Itu ngomongan senior saya, general, bekas kasar Dia heran memang, Bapak? Ya heran dong, kalau udah tahu dia dipecak masih kau pilih Sikap politik ketiga general ini nih, bukan kali pertama menjadi sorotan Pada Pilpres 2019, mereka berpihak kepada pasangan Jokowi-Maruf Amin Yang bertarung melawan Prabowo Sandiaga Uno Salah satunya, Jenderal Agung Gumelar Pernah menyatakan bahwa Prabowo terbukti melakukan pelanggaran berat Dalam kasus penculikan aktivis tahun 98 Bahkan, Agung Gumelar mengklaim mengetahui secara detail Bagaimana korban penculikan tersebut dibunuh dan dibuang Kehadiran mereka dalam kubu yang sebelumnya ditentang menimbulkan pertanyaan besar nih Apakah ada perubahan pandangan ataukah sekedar tindakan politik strategi saja? Nah, Mas Ganjar nih, sebagai salah satu figur yang sedang berkompetisi dalam ajang politik Memandang bahwa klarifikasi dari ketiga jenderal ini menjadi penting Untuk memahami konsitensi dan integritas politik yang mereka pegang Dalam konteks politik Indonesia yang sedang panas nih Perubahan sikap politik dari para pemimpin militer pensiunan seperti ini Merupakan hal yang menarik buat diperhatikan ya Nah, Mas Ganjar dengan keberanianya Mengemukakan pandangan terhadap dinamika politik tersebut nih Menjadi salah satu contoh Bagaimana para kandidat presiden berinteraksi dengan landscape politik yang terus berubah dan berkembang Dengan perubahan sikap politik yang terjadi Masyarakat menantikan klarifikasi dan penjelasan yang dapat menegaskan kembali integritas mereka Apakah pandangan politik mereka yang berubah menjadi cerminan yang penting Bagi kepercayaan publik nantinya ke depan Terhadap keadilan konsistensi dalam dunia perpolitikan di Indonesia Kalianlah yang menilai Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih